8, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pembunuhan pasangan suami istri di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dilakukan teman akrab korban, pelaku sakit hati dan dendam karena sering dibully dan dua ponselnya digadaikan korban tanpa diganti. Keluarga mencoba menyerang F pria 26 tahun, pelaku pembunuhan pasangan suami istri ayah yang 46 tahun dan F 45 tahun di Gang Kamboja Jalan Kempaka, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pelaku merupakan teman akrab korban sejak 2016. Pelaku tertangkap di rumah yang di Jalan Strawberry, Palangkaraya, beserta barang bukti sebilan senjata tajam dan motor yang digunakan menuju lokasi kejadian. Usia tertangkap, pelaku segera menjalani rekonstruksi. Pelaku masuk ke rumah korban melalui pintu belakang. Sejumlah keluarga korban emosi saat melihat pelaku. Pelaku menghabisi pasangan suami istri karena sakit hati. Korban sering dijanjikan pekerjaan namun tak kunjung terwujud. Pelaku juga dendam karena sering dibully dan dua HP-nya digadaikan korban tanpa diganti. Bapak Kapitum Mas, ini karena dendam. Yang pertama janji-janji masalah kerjaan, tidak diberikan juga. Padahal ini korban dengan pelaku ini sudah cukup lama. Kenal, sejak 2016 sampai kemarin. Kemudian yang kedua, korban baik suami maupun istri, ini sering membuli pelaku. Dipanggil negro, negro, negro tersebut. Kemudian sakit hati ini pelakunya. Dan terakhir, dua handphone pelaku ini digadaikan oleh korban. Usia beraksi, pelaku kabur melalui pintu belakang rumah dan membuang senyata tajam ke sungai. Tidak, cuma teman-teman adik itu. Teman-teman korban gitu? Iya, adik saya itu, sisa satu-satunya. Sore itu habis telpon aja. Kenal bu itu? Tidak kenal aku orang ini. Timpa, mati kalau bisa. Tidak dalam tuun, tidak amat dalam buku pokoknya. Kenal. Kenal dengan pelaku ini? Kenal. Kenal siapa dia? Temannya bapak, temannya bapak ya? Emang sering ke rumah ya? Sering ke rumah. C.S. Pelaku terancam hukuman mati atau penjara sumur hidup. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata melaporkan. Komplotan pencuri motor beraksi di Medan Sumatera Utara. Satu pelaku mengambil motor korban yang terparkir di halaman rumah. Komplotan pencuri berupaya membawa kunci kontak motor yang terparkir di halaman sebuah rumah di Jalan Bayangkara, Medan, Sumatera Utara. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil mencuri motor incarannya. Peristiwa pada siang hari tersebut sempat diketahui tetangga korban. Korban juga sempat melihat aksi para pelaku, namun saat dikejar pelaku telah lebih dulu kabur. Jadi orangku datang dari sana, jadi itu parkir ke situ, dua orang. Sebenarnya tetangga aku nampak, tapi dia kan gak mikir ke situ, ada maling. Mikirannya aku. Jadi yang dua orang yang tadi datang ke sini, jadi keretanya pun di bawah. Kasusnya telah dilaporkan ke Polsek Pertiun Setuan. Dari Medan, Sumatera Utara, Amat Ridona Sution melaporkan. Pemirsa hampir dua tahun burun, seorang anggota komplotan pencuri motor tewas ditembak polisi karena melawan saat ditangkap. Pelaku selama bertahun-tahun mencuri di sejumlah tempat dengan merusak kunci motor korban. Dalam rekaman CCTV ini salah satu aksi Mail bersama komplotannya saat mencuri sepeda motor di Kota Bandar Lampung. Mail merupakan warga Bungkuk, Lampung Timur dan diburu polisi sejak tahun lalu. Mail ditembak saat polisi melihat keberadaannya di Wailaga, Kota Bandar Lampung bersama tiga anggota komplotannya, usai melakukan pencurian. Dua pencuri ditangkap, Mail dan seorang komplotannya. Mail melawan polisi dan berusaha kabur sehingga ditembak hingga tiga kali. Mail tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. CDBs kemudian dia juga sudah masuk dalam daftar pencarian orang di Satreskrim Poresta Bandar Lampung pada tahun 2021. Saat ini kami masih mengembangkan laporan-laporan polisi baik itu di Poresta Bandar Lampung maupun di kabupaten lainnya. Untuk saat ini ada tiga laporan polisi yang sudah kami dapatkan, di mana menunjuk ke pelaku yang meninggal dunia dan kelompoknya. Mail merupakan residivis kasus yang sama dan keluar penjara tahun 2021 kembali melakukan pencurian sepeda motor. Polisi kini memburu dua pelaku lain komplotan Mail yang kabur saat penangkapan. Aksi komplotan Mail selama ini membuat resah warga karena sering melakukan pengancaman dengan senjata tajam jika tepergok. Dari Bandar Lampung, Lampung. Andres Afandi melaporkan.